Halo teman-teman, jadi hari ini saya punya satu besek anakan mamalia dan disini cuma ada satu besek ini isinya mamalia teman-teman dan masih baby sekali nah teman-teman yang pengen lihat sekarang saya coba buka disini ada mamalia apa dan disini ada mamalia satu ekor sugar glider dan lihat teman-teman wow ada beberapa ekor anakan bajing kelapa dan sugar glidernya ini sudah mandiri sudah makan sendiri maksudnya teman-teman dan udah gak nyusu lagi dan ini sugar glidernya untuk jenis kelaminnya coba kita lihat oke enak sini betina teman-teman untuk jenis kelaminnya betina dan ini masih baby sekali lihat teman-teman ukurannya gak jauh beda dari jari-jari kita ya paling dua jari lah yang sg-nya ini dia pengennya kabur-kabur terus teman-teman lihat wow ini sangat lucu sekali untuk sugar glidernya dan ini masih baby kalau masih baby kayak gini biasanya dia lucu teman-teman tapi kalau udah dewasa warnanya berubah jadi warna kuning dan memang kalau misalkan untuk dibuat nurut dia harus dari ukuran seperti ini teman-teman karena kalau kita pegang setiap hari nanti dia bakal nurut sama majikannya nurut sama ownernya dan pastinya sangat lucu sekali teman-teman kalau mereka sudah nurut sama kita dan pasti bisa kita ajak main setiap hari teman-teman untuk menemani disaat kalau kita lagi galau ya lihat teman-teman disini ada satu ekor sugar glider betina teman-teman untuk harganya cukup Rp350.000 saja teman-teman wow mahal banget dan disini ada satu ekor sugar glider wow lihat penampakan baby budging kelapanya teman-teman ini sangat cantik sekali dan ini masih di dot ya dibantu sepet teman-teman dan disini ada 3 ekor baby budging kelapa dan ini adalah sarang originalnya baby budging kelapa dan ini udah mulai pada melek ya disini ada 3 ekor masih baby-baby dan misalkan kita taruh pisang biasanya dia juga makan teman-teman saya harus bantu buat mereka biar mereka tetap sehat dan terjaga teman-teman dan pastinya harus nurut sama majikannya teman-teman kalau misalkan kita udah nurut nanti dia bakal bisa dilepas-lepas jadi kalau misalkan kita panggil pakai namanya biasanya dia balik lagi soalnya dulu pernah saya pelihara saya kasih nama dan kalau misalkan udah besar dipanggil nama dia balik dan disini ada 3 ekor budging kelapa teman-teman yang sangat lucu-lucu dan sangat imut-imut teman-teman kalau lihat penampakannya dalam setelah ini paling mau kita sepet ya dan untuk harganya cukup 120 ribu saja per ekor teman-teman wow mahal banget dan disini ada 3 ekor budging kelapa sugar feathernya masih gelendotan aja disini teman-teman dia masih berpegangan tangan di tangan saya ya dan ini sangat lucu sekali teman-teman karena ini masih baby kelaminnya betina teman-teman oke teman-teman sekarang kita coba lanjut untuk kasih makan mereka ya yang sugar feather sih udah bisa makan sendiri paling yang BK nya teman-teman atau budging kelapanya sekarang mari kita lanjut teman-teman untuk nge-loloh atau ngasih susu anakan baby BK nya ya untuk susu ini saya pakai susu kucing campur sama bubur sun ya bubur sun campur susu kucing dan saya sedikit kasih minyak ikan coba sekarang kita langsung dot teman-teman untuk baby BK nya nah untuk dotnya ini harusnya kecil jangan terlalu besar agar pas di mulutnya ya nah jadi seperti ini teman-teman untuk cara nge-dotnya biarkan saja dia kenyot tapi biasanya kenyotnya terlalu cepat jadi sampai keluar di hidung biasanya jadi kita agak sedikit atur aja biar dia tidak terlalu cepat untuk menarik susunya karena biar enggak kebesekan teman-teman nah biar pelan-pelan aja kalau dia udah pelan kayak gini langsung distabilkan untuk susunya wah jatuh kita harus siapkan tisu teman-teman nah kalau misalkan acak-acakan kayak gini kita harus sedia tisu untuk kita langsung lap supaya langsung kering dan sekarang kita coba lanjut lagi teman-teman untuk nge-dotin anakan baby BK nya sampai nanti dia gak mau nge-dot berarti dia udah mulai cukup kenyang karena gak lama kalau nge-dot BK ini oke teman-teman sepertinya dia udah mulai agak sedikit besaran untuk perutnya wah dia ada di bawah satu dan sekarang kita lanjut untuk yang lainnya teman-teman untuk teman-temannya sekarang kita lanjut untuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati